Jelang Pekan Olahraga Kota atau Porkot Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Banjar membentuk Koordinator Olahraga Kejamatan atau KOK tujuannya untuk mewadahi dan menggali potensi olahraga di tingkat kejamatan pihak KONI beralasan KOK baru dibentuk karena terkendala anggaran Inilah 40 pengurus KOK yang dikukuhkan dan dilantik Ketua KONI Kota Banjar, Soderajak Arga Direja Pengurus KOK ini mewakili empat kejamatan yakni Banjar, Pataruman, Purwaharja, dan Langansari KONI menargetkan dapat menggali banyak atlet yang berpotensi dan berbakat dari empat kejamatan Kedepannya para atlet akan dibina dan berkanding dalam ajang PORPRO Ketua KONI Kota Banjar, Soderajat Arga Direja mengatakan KOK dibentuk dengan tujuan untuk mewadahi dan menggali potensi olahraga di tingkat kejamatan pihak KONI beralasan KOK baru dibentuk karena terkendala anggaran Kita melihatnya ini kami perlu ya di kejamatan-kejamatan diadakan sebuah koordinator olahraga untuk menampung potensi-potensi atlet yang ada di kejamatan sehingga kami dalam rangka tujuannya PORPRO dan dia ada atlet yang akan mewakili masing-masing kejamatan Kenapa baru dibentuk tahun ini Pak? Karena kami mungkin menjelang PORPRO dan memang anggarannya baru-baru turun Targetnya kami dapat menggali sebanyak mungkin potensi atlet yang berbakat dan berprestasi dari daerah-daerah yang ada di kejamatan untuk nantinya akan kita bina untuk bisa bertanding di PORPRO Soderajat berharap pembentukan KOK dapat menjadi sarana melahirkan atlet yang berbakat dan berprestasi untuk bertanding di tingkat Jawa Barat Dari Kota Banjar, Sukirman Radar TV melaporkan